Apa yang terjadi dengan kita sekarang karena tindakan dan pikiran kita di masa lampau? Dan apa yang terjadi dengan kita di masa depan karena tindakan dan rencana kita di masa kini? Kalau masa kinimu hanya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak jelas, nongkrong tanpa tujuan, tidak punya target yang terukur untuk masa depan, kerjanya happy-happy doang, menikmati masa muda tanpa tahu mau kemana nantinya, sangat bisa dipastikan masa depanmu pun pasti tidak akan jelas. Kamu berharap suatu saat nanti kamu bisa sukses, tapi apa yang kamu lakukan saat ini sama sekali tidak mencerminkan kalau kamu menuju kesuksesan. Semua kerjaan ditunda, semua dianggap enteng, kamu lebih memprioritaskan apa yang sebenarnya tidak penting, kamu lebih memilih nongkrong sama temanmu saat skripsimu terbengkalai. Bangunmu selalu siang, karena malamnya habis buat happy-happy yang tidak jelas. Uangmu habis untuk traktur teman di cafe yang mahal, hanya untuk dipuji sebagai teman yang hebat. Padahal semua dibayar dengan kartu kredit, yang akhir bulan pusing sendiri untuk membayar karena tunggakannya lebih besar daripada gajimu. Waktu dan uangmu habis hanya untuk pacaran yang belum tentu berakhir di pelaminan. Targetmu dari kantor tidak terpenuhi hanya karena lebih banyak ngopi-ngopinya daripada kerjanya. Dan lucunya, kamu selalu status akan indah pada waktunya. Mimpi kawan, tidak ada yang instan dari sebuah kesuksesan. Bahkan untuk membuat mie instan pun, kamu harus melalui proses memasaknya terlebih dahulu sebelum kamu bisa memakannya. Sedangkan perjalanan liburan saja, kamu butuh rencana, apalagi perjalanan hidup. Kalau saat ini, rencana untuk tahun depan saja kamu tidak punya, silakan buang mimpimu di tahun depan, itu bisa lebih baik daripada tahun ini. Semuanya berawal dari rencana. Semua gedung megah yang ada di muka bumi ini, tidak akan pernah bisa berdiri tanpa sebuah perencanaan di atas kertas. Buatlah rencana hidupmu, dan berjalanlah dalam rencana itu. Perbaiki manajemen waktu, dan perbaiki manajemen keuanganmu. Jadilah apa adanya kamu, karena lebih baik dibenci karena menjadi original, daripada menerima pujian yang penuh kepalsuan. Hentikan omong kosongmu kawan, penyesalan selalu berada di belakang. Kalau berada di depan, itu namanya pendaftaran. Kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa menunggu nanti? Kurangi nongkrongmu, banyakin belajarmu. Kurangi galaumu, banyakin eksenmu. Kurangi mengeluhmu, banyakin doamu. Berhentilah menyenangkan orang lain, tapi itu bisa membuat kamu menderita. Berhentilah untuk menjadi hebat di depan orang lain, tapi keluargamu terbengkalai. Berubahlah, hidupmu akan berubah kalau kamu mau merubahnya. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan sia-siakan harapan orang tuamu, jangan sia-siakan impian anak istrimu. Memang nantinya hidupmu akan sangat menantang arus. Di saat temanmu nongkrong, kamu belajar. Di saat temanmu galau, kamu bertindak. Di saat temanmu mengeluh, kamu berdoa. Kamu akan sangat dibenci, diketawain, dan dibicarain dari belakang. Karena kamu sudah tidak seperti yang dulu lagi. Tapi percaya saja, suatu saat nanti, saat mereka kesusahan, mereka akan segera menemui kamu dan meminta bantuan. Karena saat itu, kamu sudah meraih kesuksesanmu. Tidak ada yang instan, hidup yang besar berawal dari rencana yang besar. Hidup yang hebat berawal dari rencana yang hebat. Rencanakan semuanya dan fokuslah pada rencana tersebut. Di depan sana nanti, akan banyak kegagalan yang akan menanti. Tapi pastikan, pandanganmu jangan pernah lepas dari garis finis. Keringat, tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena kerja keras selalu berbanding lurus dengan yang namanya kesuksesan. Terserah orang lain mau ngomong apa, suatu saat nanti, mereka akan berhenti ngomong kalau mereka susah. Dan pastikan, bungkam mulut mereka dengan kesuksesan dan prestasi. Rencanakan hal yang besar dalam hidupmu. Karena kamu bisa menjadi apa yang kamu mau. Asalkan kamu mau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.